Halo sobat-sobatku, video kali ini kita akan membahas tentang rejeki yaitu rejeki jangan cuma dicari tetapi harus disadari Selamat menyimak Baik sahabat-sahabat, hari ini teman-teman bisa menonton video ini Juga bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Jika jawabannya adalah iya, artinya kita patut bersyukur teman-teman Kita patut bersyukur dan berterima kasih Mengapa? Karena artinya kita semua masih diberi pinjaman dan titipan dari Sang Maha Pencipta Yaitu berupa mata, dua bola mata sehingga teman-teman bisa menonton channel ini Juga ada suara bisa didengar baik-baik ya Nah artinya kita masih di titipi dan dipinjamin telinga yang sehat Jadi sekali lagi kita patut bersyukur dan berterima kasih sahabat-sahabatku Sahabat-sahabatku sungguh adalah rejeki yang berlimpah sesungguhnya Bagi setiap manusia yang menyadari Bahwa dirinya sebenarnya adalah ciptaan yang merupakan keajaiban Bahwa manusia adalah bentuk dari keajaiban Mengapa tidak? Sebab unsur-unsur pembentuk tubuhnya Yang membentuk kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut yang bisa bersuara, bercakap-cakap Juga bisa mengecap makanan Tangan yang bisa bergerak-gerak Seluruh jiwa raga yang ada rambutnya Ada tujuh unsur ya Ingat-ingat ya Tubuh kita terbentuk dari tujuh unsur Semua manusia Ras, suku, bangsa, apapun Sama Meskipun mungkin warna kulitnya ada yang berbeda-beda Tetapi tetap memiliki tujuh unsur yang sama Ada rambutnya Ada kulitnya Ada dagingnya Ada sum-sumnya Ada darahnya Ada tulangnya Dan satu lagi apa yang belum saya sebut? Otot Jadi ada rambut, kulit, daging, otot, sum-sum, darah, tulang Seluruh manusia memiliki tujuh unsur Dan tujuh unsur itu terbentuk dari empat unsur alam Ibu kita ketika kita masih dalam kandungan Setiap hari dia makanannya apa? Unsur udara, oksigen Bernafas ya Kemudian minum air Udara, air Kemudian semua makanannya Berunsur dari unsur bumi Unsur tanah Tumbuh-tumbuhan Ada juga binatang-binatang Daging-daging, ikan Dan sebagainya Kemudian juga Dari unsur hawa Atau unsur api Atau unsur sinar matahari Jadi Tanah, air, udara, api Dari empat unsur itu Menjelma, membentuk menjadi tujuh unsur Dimana kemudian menjadi makhluk hidup Seperti kita sekarang Bisa cekakak, cekiki Bisa cengengesan Bisa ketawa-ketawa Dan juga kita memiliki Pikiran yang bisa berpikir Berimajinasi Yang kemudian dari hasil imajinasi itu Membentuk berbagai macam Menciptakan aneh karya Barang-barang dan perkakas dan perangkat Bisa menciptakan Mobil Menciptakan pesawat terbang Ada juga yang menciptakan pisang goreng Semua itu Hasil kreasi dari manusia Otaknya yang begitu Luar biasa Nah sahabat-sahabatku Pada hari ini Saya ingin bicara tentang Rejeki Atau riski Sahabat-sahabatku Hari ini siapa yang sudah dapat rejeki Ayo Sahabat-sahabat Sesungguhnya Siapapun teman-teman dan saya Sebelum kita lahir jadi manusia Rejeki itu sudah diberikan Tapi memang sebagian dari kita mungkin tidak sadar Mengapa kita tidak sadar? Karena kita membatasi yang namanya rejeki Kita tidak sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan rejeki dan anugerah Mengapa kita tidak sadar? Karena pemikiran kita sedang terbatas Ya sahabat-sahabat Yang namanya rejeki Kita seringkali berpikiran terbatas Rejeki itu yang disebut sebagai rejeki adalah Harta, materi, keuangan Itu kita sebut sebagai rejeki Mengapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita dari kecil mungkin oleh lingkungan, oleh keluarga, bahkan oleh sekolah Kita dididik seperti itu Kita diberitahu bahwa yang namanya rejeki itu adalah Uang, harta, materi, kekayaan Itulah rejeki Ilustrasinya begini sahabat-sahabat Jika hari ini banyak orang yang berpikir Tidak semua ya Saya katakan tidak semua Tapi banyak yang berpikir bahwa Cantik itu adalah berkulit putih Betul? Siapa yang berpikir begitu? Yang namanya cantik adalah kulitnya relatif putih Itu sebabnya banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik Menciptakan pemutih-pemutih wajah Pemutih-pemutih kulit Bahkan tidak sedikit orang yang nekat melakukan operasi plastik Seperti misalkan dulu almarhum Michael Jackson ya Penyanyi kondang dan sangat berbakat itu Supaya dia dibilang cantik, dibilang tampan, dibilang bagus Dia mengoperasi plastik kulitnya sehingga warnanya menjadi berkulit putih Mengapa? Karena banyak sekali di dunia ini orang yang terhipnotis dari kecil Diberitahu oleh dunia bahwa cantik sama dengan kulit putih Jadi kalau kulitnya tidak putih dianggap kurang cantik atau tidak cantik Nah sesungguhnya itu adalah sebuah dogma Sebuah doktrin yang saya sebut sebagai hasil hipnotis Dari dunia yang penuh kepalsuan ini Nah demikian juga ketika kita berbicara tentang rejeki Jika dunia sudah mengklaim bahwa cantik sama dengan berkulit putih Maka dunia juga memberikan doktrin atau hipnotis kepada banyak orang Bahwa rejeki itu sama dengan uang, harta materi, kekayaan duniawi Nah sehingga akhirnya kita lupa dan bahkan banyak diantara kita yang tidak sadar Seperti halnya cantik sesungguhnya bukan definisi cantik Bukan berarti cantik sama dengan berkulit putih Bukan Nah begitu pun rejeki Rejeki jika dinilai hanya sebatas materi, keuangan, harta Itu adalah penilaian yang sangat keliru sahabat-sahabatku Tidak tepat Itu adalah pikiran yang picik bahkan cenderung sesat Dan pikiran yang picik dan sesat itu membuat kita lupa dan kita tidak sadar Bahwa sesungguhnya yang namanya rejeki itu selalu ada bersama kita Bahkan sekarang ketika saya berbicara ini Teman-teman bisa mendengar dengan telinga, dengan jelas Teman-teman bisa melihat wajah saya yang rodok ganteng ini Yang agak tampan ini Ini juga rejeki sahabat-sahabatku Mengapa? Karena matamu dan telingamu Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar Ini adalah rejeki bukan? Matamu masih berfungsi Mataku masih berfungsi Telingamu masih berfungsi Telingaku juga masih berfungsi Bukankah ini rejeki? Tapi sadarkah juga kita Sesungguhnya sebelum kita lahir menjadi manusia Rejeki yang berlimpah sudah disediakan oleh sang pencipta Sebelum kita lahir menjadi bayi Sinar mataharinya sudah disediakan Bahkan sebelum bapak ibu bersetubuh Menjadi pertemuan antara ovum dengan sperma Kemudian menjadi jigot Sebelum semua itu terjadi Airnya sudah disediakan Udara oksigennya sudah disediakan Bakal makanan dari tumbuh-tumbuhan buah-buahan semua sudah disediakan Jadi sebenarnya sahabat-sahabatku Rejeki itu bukan untuk Dikejar Dicari dan dikejar Bukan Tapi yang terpenting adalah Disadari Bahwa sesungguhnya teman-teman dan saya Setiap hari kita penuh dengan rejeki sahabat Bukan hanya yang nempel Yang nempel ini saja sudah rejeki Ya jika teman-teman memperhatikan video yang kemarin Video-video yang terdahulu Bahwa mata kita bisa melihat berbagai macam Bentuk benda Berbagai macam warna Ini kan rejeki Telinga kita telinga cuma dua Tapi bisa mendengarkan aneka suara Aneka nada Bukankah ini rejeki? Lidah kita lidahnya cuma satu Tapi bisa merasakan aneka rasa Bukankah ini rejeki? Ini yang nempel Kemudian yang gak nempel dengan kita Ada oksigen Ada sinar matahari Ada alam semesta Bukankah ini sebuah rejeki yang begitu berlimpah ruang? Artinya sahabat-sahabatku Janganlah kita terlalu berpikir picik Sehingga hanya menganggap bahwa yang namanya rejeki itu adalah uang Mengapa? Karena uang, harta, materi Itu bukankah itu semua bikinan kita? Kertas yang kemudian kita beri nilai Kertas yang dibuat Diproduksi dari kulit pohon Kita buat jadi kertas Kemudian kertas itu Diberi stempel, diberi gambar Diberi kreasi dan diberi nilai Ada yang diberi nilai Seratus dolar Atau seratus ribu rupiah Bukankah yang memberi nilai itu semua adalah manusia? Artinya sahabat-sahabat Yang memberi nilai jauh lebih bernilai Daripada benda-benda mati yang diberi nilai itu Kita jauh lebih berharga Jiwa raga kita jauh lebih Rejeki Daripada Rejeki-rejeki ciptaan manusia Yang kita sebut sebagai Uang Mobil Ataupun Hasil dari imajinasi kita Yang kita sebut sebagai Jabatan Profesi Harga diri Nama baik Sahabat-sahabatku Jika kita setiap hari sadar Jika kita setiap hari ingat Bahwa rejeki selalu berlimpah ruah di sekitar kita Niscaya hidup kita akan selalu penuh dengan rasa syukur Dan rasa syukur Bangun tidur Kita bersyukur Mata kita bisa melihat Kembali kita bisa mendengar Ketika kita tidur sahabat-sahabatku Semuanya kan hilang Ketika teman-teman sahabat-sahabat kita tidur nyenyak Segala sesuatu itu hilang Cita-cita kita hilang Yang punya suami Suaminya hilang Yang punya istri Istrinya hilang Yang punya anak-anaknya hilang Yang punya apa Yang memiliki apapun Hilang semua Pada saat kita tidurnya Tapi ketika kita bangun tidur Loh ada lagi Mungkin ingat pertama ingat pacarnya Wih ada pacar Ingat apa mobilnya Ingat pekerjaannya Ingat istrinya Suaminya Ayahnya Ibunya Dan sebagainya Muncul lagi Tapi sahabat-sahabatku Jika kita senantiasa sadar Bahwa semuanya adalah titipan Dan pinjaman Maka kita justru akan Mensyukuri semua Dan kita selalu ingat Bahwa jati diri kita sesungguhnya Bukan milik kita Baik sahabat-sahabat Apa yang disebut sebagai rejeki Bukan hanya materi Bukan hanya fisik Tapi kesadaran Tapi kesadaran Dengan kesadaran Kita bisa merasakan Dan selalu ingat Bahwa hidup kita Sesungguhnya Berlimpah Rejeki Nah Bagi teman-teman Yang sudah menyadari ini Maka tentunya Kita semua Tidak akan terlalu Berambisi Mengejar rejeki Yang diciptakan oleh manusia Rejeki yang disebut Rejeki Tetapi pada hakikatnya Hanyalah bikinan-bikinan manusia Sebab kita sadar Bahwa diri kita sendiri Sebenarnya adalah Rejeki yang jauh lebih mulia Rejeki yang jauh lebih akum Daripada harta materi Konogini Bikinan-bikinan manusia itu Baik sahabat-sahabat Sampai jumpa lagi Di dalam video Yang berikutnya Kita akan bincang-bincang Selalu dalam Cahaya Kehidupan Jika masih ada hari esok Kita masih bisa hidup Dan bertemu lagi Senantiasalah Bersyukur Sebab hidup itu Indah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton